musik 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 wah dapat panik banget tadi udah mau kabur ya pak wih, jenis guris sangat gurisa malam musik musik kalau cari ikan pari singkat gugitannya menurut saya karena dia tuh adanya di dasar dan harus hati-hati karena ekornya itu mengandung racun musik musik kita mau nganco alatnya namanya anco ya pak tutup tutup musik 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 musim gurita di pantai gunung kidul sudah tiba bersama warga gunung kidul saya akan mencari hewan bertentakl ini. Kita mau cari gurita pakai ini nih alatnya, namanya pesi. Sama satu lagi, ini pakai kayu. Ini masih tradisional banget ya. Tapi mereka punya fungsi sendiri-sendiri kalau yang ini untuk nombak ya Pak. Kalau yang ini buat aku takut-takutin. Yuk Pak langsung kita cari yuk. Pantai Selatan Jawa terkenal dengan ombaknya yang besar. Namun di tempat berkarang seperti inilah, gurita-gurita membangun sarangnya. Lokasinya luwayan ekstrim, lihat tuh. Ombaknya jangkap cukup besar. Bapaknya udah sampai situ tuh. Yuk kita kejar! Dan keberuntungan saya dapatkan, sarang gurita berhasil kita temukan. Wah, dapat! Panik banget! Tadi udah mau kabur ya Pak? Iya, tetap. Nih jenis guritanya tuh gurita malam. Karena dia tidak mengeluarkan tinta. Kalau gurita siang dia keluarin tinta. Buat bentuk perlindungan dirinya. Gurita biasanya memiliki perlindungan diri berupa tinta, menyamarkan tubuh, atau memutuskan lengan-lenganya. Alat perlindungan diri biasanya mereka fungsikan saat terancam. Ini udah cukup ya Pak ya? Cukup. Oke, sekarang kita mau olah guritanya. Karena kalau kita datang ke suatu daerah, gak nyobain makanan khasnya itu gak lengkap. Ikuti jojak saya, Jojak Patwalan. Warga Gunung Kidul memiliki olahan spesial dengan bahan dasar gurita. Dan cara masaknya pun sederhana. Menggunakan sayuran mentah dan bubunya pun cukup bawang putih, cabai, garam, dan jeruk, dan juga kelapa. Nih, airnya udah kemerangseng. Kalau orang sini bilang kemerangseng ya Bu. Kemmerangseng tuh mendidih. Jadi waktunya dimasukin ya Bu. Ini berapa lama nih Bu, dilebusnya. Tutup ya Bu. Ini ditunggu berapa lama Bu? Ya nanti secukupnya, Bu. Setelah matang, gurita langsung kita angkat. Dan kita potong kecil-kecil guritanya agar mudah saat dimakan. Gurita kemudian kita campur dengan sayuran mentah. Seperti wortel, tauge, dan kacang panjang. Jadi rawis kapurito ini mirip sama urap. Tapi yang membedakan, kalau urap itu matang semuanya dari sayurannya, parutan kelapanya, bumbunya. Tapi kalau rawis semuanya mentah. Waktunya makan-makan. Aduh, harumannya udah menggoda banget nih. Pedasnya nendang Bu. Ini meskipun sayurannya mentah, sayurnya tuh gak pahit. Tetep enak ya setelah digalurin sama bumbunya tadi ya. Spesialnya dari makanan ini nih, kalau ada tamu dari luar kota datang ke daerah Gunung Kidul, biasanya disuguhin ini. Berarti saya spesial dong Bu. Ikuti jejak saya, jejak Batu Alang. Pulau Panjang merupakan salah satu bagian dari kegusan kepulauan di wilayah Aceh Singkil. Wilayah perairannya masih sangat terjaga dan menjadi habitat bagi berbagai jenis biota laut. Salah satunya adalah penghuni perairan dasar yang kali ini mau saya cari. Pagi-pagi adalah waktunya tempat untuk mencari buka aja. Sekarang saya udah bersama Pak Basran, mau menyelam kita ya Pak? Iya. Oke, ikuti jejak saya, jejak Batu Alang. Kita udah sampai di lokasinya dan jangkarnya udah ditaruh di sini. Tapi kayaknya kok berombak kali ya Pak? Aduh, jadi kita membutuhkan tenaga yang ekstra. Dan kita pakai alat ini nih. Kalau biasanya cari ikan pakai pancing, sekarang kita pakai tembak ikan. Lokasi pencarian kami kali ini memang tak jauh dari bibir pantai. Dengan rata-rata kedalaman air antara 8 sampai 12 meter. Ikan pari buruan kami merupakan penghuni dasar perairan yang memiliki kontur berpasir serta karang hidup. Tuh, dapet. Jadi kalau misalnya tempatnya itu sesuai, aduh, kok banyak kencang. Kalau tempatnya sesuai, dapet ikannya itu gampang banget. Tapi ya tetap harus pilih-pilihkan ya. Ternyata spot pertama langsung membuahkan hasil. Meski ukurannya tidak begitu besar, tapi cukup membuktikan kalau saya berada di spot yang tepat. Aduh, jadi ikan pari ini adanya tuh di perairan yang ada pasirnya, perlu ada karang-karangnya. Tapi kalau siang gini, mereka tuh lebih aktif. Makanya lebih susah nyarinya. Berburu ikan dengan cara spearfishing seperti ini memang dituntut memiliki stamina yang prima. Kombinasi antara berenang untuk memantau, serta menyelam bebas untuk memburu target buruan, tentu saya harus bisa membagi tenaga. Untuk menghemat tenaga, kami harus mengikuti aliran arus bawah. Wah, enggak dapet ikan pari, tapi dapet ikan yang lain nih. Ikan apa, Pak? Namanya? Kerapu kambing ya? Oh, kalau di sini sebutnya kambing-kambing. Bukan bemba ya, Pak? Bukan. Wah, ini lebih gede nih kayaknya dari ikan pari-nya tadi ya, Pak. Aduh! Spearfishing sendiri merupakan salah satu cara mencari ikan tertua di dunia, termasuk cara yang ramah lingkungan karena bisa selektif memilih ikan target. Teknik perburuan ikan satu ini sangat mengandalkan pernafasan dan penglihatan di dalam air. Oh, dapet lagi. Emang, kalau cari ikan paling puas tuh kalau dapet. Walaupun yang dapet dari tadi, Pak. Bapak terus ya. Dia cuma ngikutin, tapi enggak apa-apa tuh dapet lagi. Kalau cari ikan pari nih, singkat kusulitannya menurut saya memang tinggi. Karena dia tuh adonnya di dasar, dan ini tadi adonnya di kurang lebih 10 meter ya, Pak. Dan harus hati-hati karena ekornya itu mengandung racun. Ikan pari hasil dapatan kami ini merupakan jenis pari total biru. Ikan satu ini sangat jarang berkamuflase di dasar pasir, sehingga cukup mudah terlihat keberadaannya. Memiliki nama keren Thainiura Ima, si total biru ini banyak dijumpai di samudera Hindia dan Pasifik Barat yang memiliki iklim tropis. Walaupun tangkapan kita enggak banyak, tapi target kita terpenuhi. Karena lumayan juga, Pak. Tapi ombaknya kenceng. Enak tuh di masa kapan ya, Pak? Di bakter dulu ke sapal. Oke. Oh, pakai sambangan, Pak. Aduh, habis berenang, lapar. Langsung kita olah ikannya aja. Ikuti jejak saya, Jejak Patualang. Meski masyarakat sini jarang mengkonsumsi ikan pari, bukan berarti dagingnya tidak enak untuk disantap. Dengan campuran racikan bumbu yang tepat dan teknik yang benar, tentu akan mengurangi rasa amis daging ikan bersisik cantik ini. Sekarang kita mau olah hasil tangkapan kita. Olahannya itu namanya panggang paca. Dan yang spesial dari panggang paca tuh ini nih. Ada parutan kelapanya. Dan ini bikin rasanya makin gurih ya, Pak. Iya, iya. Oke. Makin lama. Untuk mengurangi rasa amis pari, ada dua bumbu yang harus dipersiapkan. Pertama adalah bumbu untuk penghilang rasa amis, yang tentu saja menggunakan jeruk nipis. Dan yang kedua tentu saja bumbu panggang, yang didominasi bumbu rempah-rempah untuk menambah rasa daging ikan semakin sedap. Karena ikannya mau kami panggang, jadi yang kami butuhkan adalah bara api. Teknik memasak di alam seperti ini harus jeli dalam memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Jadi harus dioles bumbu. Ini bumbunya beda sama yang saya ulek ya. Jadi bumbu ini tuh khusus untuk ngilangin amis pada ikannya. Nggak ngilangin sih sebenarnya mengurangi. Harus keuang ya, Pak. Udah ya, Pak. Sekarang waktunya olesin bumbu. Ngolesinnya pakai serai, biar rasanya makin nikmat. Mantap! Salah satu keuntungan memanggang, tentu saja daging ikan tidak akan gosong. Selain itu, panas dari bara api juga lebih stabil. Jadi daging ikan bisa matang secara merata. Beda halnya dengan cara dibakar. Meski lebih cepat, tapi daging akan ikut gosong karena api yang langsung menyentuh ikan. Ternyata nggak butuh waktu lama, udah matang ikannya. Ini sampai patah loh. Patah loh, Pak. Tuh. Memang tulang dan daging ikan ini tuh lunak kali ya. Wow. Yuk langsung makan aja. Enak kali ya, Pak. Enak lah. Wah, dagingnya tuh lembut banget, tapi berserat. Terus ditambah sama bumbu paca tadi. Beuh. Mantap ya, Pak. Aduh. Selain kandungan omega-3-nya yang berhasil untuk kesehatan otak kita, zat besinya juga bermanfaat untuk mengganti jaringan sel darah merah yang sudah mulai rusak. Ini makannya tuh harus dicocolin juga sama bumbunya. Iya, karena kalau yang bagian dalam itu bumbunya cuman resapannya aja ya, Pak. Terus pedesnya tuh nendang. Cabainya banyak tadi ya, Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Banyak cara yang dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan alam dan isinya. Salah satunya adalah yang mau saya ikuti di sekitar Waduk Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Waduk dengan luas kurang lebih 5.000 hektare ini telah menjadi penopang sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Waduk peninggalan zaman kolonial Belanda ini mulai dibangun tahun 1903 hingga 1933. Memiliki fungsi utama sebagai sumber pengairan pertanian di empat wilayah kecamatan. Oke, mulai kita, Pak. Kita mau nganco. Alatnya namanya anco ya, Pak. Jadi, setiap 5 menit sekali harus kita cek. Cara ngeceknya gini nih, yaudah kita angkat aja. Tapi, kaki saya nih nginjek. Nginjek ini tali yang ada di anco-nya. Aduh, berat banget loh. Ternyata tidak mudah untuk mendapatkan ikan dengan cara menganco seperti ini. harus bisa jaga keseimbangan supaya gete atau rakit bambunya tidak terbalik. Waih! Aduh, ada ikannya, Pak. Sudah dapet ini nih. Waih! Tapi kecil-kecil ya, Pak. Tahu nggak sih? Anco-nya segede ini, ikannya kecil-kecil. Coba lihat, Pak. Ini ikan apa, Pak? Ini ikan mujahir nih. Oh, ikan mujahir. Nganco merupakan cara tangkap ikan ramah lingkungan. Cara kerjanya cukup sederhana. Bagian galah bambu yang menjadi pegangan merupakan tuas untuk mengangkat jaring yang membentang membentuk segi empat. Aduh, berjatuh. Aduh! Hih, dapet lagi. Jadi begitu ada ikannya, harus langsung dijaring. Karena kalau nggak, nanti dia bisa lompat ataupun lepas ya, Pak. Butuh kekuatan lengan sebagai tumpuan untuk bisa mengangkat jaring anco. Angin yang membuat permukaan air waduk bergelombang membuat hasil tangkapan ikan kami kali ini kurang maksimal. Namun, masyarakat di Segembong memiliki satu cara unik juga untuk mendapat hasil dari waduk yang berada di kaki gunung muria ini. Selain nganco, ada juga kegiatan yang namanya rumpon. Oke, jadi ini emang sengaja dipasang untuk sarang, ikan, ataupun udang. Udang, ya. Memanfaatkan ranting-ranting pohon yang dibenamkan dalam air, rumpon biasa dipasang di bagian tepi waduk. Tau saya nih, biasanya kalau ada kayak gini nih di pinggir-pinggir apa, air, danau gitu, itu tuh biasanya jaring. Tapi, kalau ini tuh di luar ekspektasi loh. Ada namanya perangkap ikannya ya Pak ya? Iya, ada ikan. Bentuknya kayak gini nih, kayak akar pohon kali ya. Ranting-ranting yang menyerupai sarang alami secara otomatis akan menarik perhatian udang untuk berlindung di dalamnya. Meski tinggal angkat terus serok, ternyata kenyataannya tidak sesederhana itu. Begitu tiang panjang tercabut, jaring serok harus segera dipasang di bawah rumpon mencegah udang atau ikan kabur. Teknik sederhana, ramah lingkungan, dan sangat efektif bagi masyarakat desa Gembong untuk mendapat biota air yang hidup di Waduk Gembong. Sudah terkumpul semua hasil tangkapan kita hari ini. Ada ikan, ada juga udang. Ya, walaupun hasilnya nggak begitu melimpah karena belum musimnya ya Pak ya? Iya. Tapi tetap kita syukurin. Yang penting masih bisa kita olah ya habis ini ya Pak? Iya, iya. Oke. Ikuti jejak saya, jejak patualang. Ikan dan udang hasil tangkapan kali ini akan kami olah menjadi salah satu menu khas tanah Jawa. Yap, siapa yang tidak tahu pepes. Tapi kali ini, daging ikan dan udang akan langsung dicampur jadi satu. Jadi biasanya kalau misalnya Bapak nyari ikan ataupun apapun yang ada di Waduk itu nggak terlalu banyak, biasanya diolah sendiri. Tapi kalau banyak dijual nggak ibu? Kayak bumbu rempah untuk pembuatan pepes terbilang cukup sederhana. Cukup bawang putih, bawang merah, kunyit, tomat, kemiri, dan tentu saja cabai untuk cita rasa pedasnya. Semua bumbu harus dihaluskan semua sebelum dicampur udang dan ikan yang sudah dibersihkan. Nah, setelah udang dan ikannya dibalurin sama bumbu, terus kita taruh ke daun pisang, habis itu dibungkus. Cara bungkusnya tuh sama kayak bungkus lemper, enggak ibu? Pepes. Lemper juga kayak gini kan caranya. Iya. Bisa gitu. Aduh, bisa nggak ya? Pepes merupakan salah satu jenis olahan makanan tertua di dunia. Khususnya di negara-negara Asia dan Amerika Latin yang dilalui garis katulistiwa. Banyak cara untuk membuat pepes jadi matang. Ada yang dibakar, ada juga dengan cara dikukus. Kali ini, pepes kami kukus supaya bisa segera digelar untuk mengisi perut yang sudah keroncongan. Uap air akan mempercepat proses pematangan pepes, karena panas dalam panci juga lebih stabil. Daging ikan dan udang yang dipepes juga akan terjaga kandungan fosfornya, sehingga bagus untuk kesehatan tulang. Udah nih ya bu, ya kayaknya ya. Udah. Oke, mari kita cek ya. Aromanya bikin perut merontah-rontah. Meski ikan dan udang hasil tangkapan kali ini ukurannya terbilang mini, tapi tetap saja manfaatnya sangat berguna bagi kami. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Kak Haji Andre udah bulan Ramadhan kasih tips-tips dong. Hapuskan dendam, bersihkan hati, luruskan dian. Selamat menunaikan ibadat puasa. Tuh ben, bener gue. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.